Intro Halo para pemeriksa setia VBIS News Kembali lagi bersama saya Lia Rusli Dalam program VBIS Morning Call Dari perdagangan dini hari pada bursa Amerika Bursa-bursa di Wall Street ditutup menguat Hal ini didorong dari adanya optimisme dari para investor Akan hasil laporan keuangan di kuartal pertama yang cukup solid Selain itu, kenaikan harga komoditas di tengah laporan melambatnya inflasi China Juga turut mendorong kenaikan bursa saham ini Dow Jones ditutup menguat 59,98 atau 0,4% Dan ditutup pada posisi 14.673,5 SMP mengalami kenaikan sebesar 5,54 atau 0,35% Ke level 1.568,61 Sementara itu, Nasdaq juga ditutup menguat sebesar 15,61 Atau 0,48% ke level 3.237,86 Sementara itu pada perdagangan saham di bursa efek Indonesia kemarin Indeks harga saham gabungan atau IHSG Ditutup menguat tipis sebesar 0,04% ke level 4.899,58 Pada perdagangan hari ini, diperkirakan IHSG masih akan berpotensi untuk menguat Supportnya berada di level 4.860 Dan resistennya berada di posisi 4.930 Ada pun saham saham yang dapat diperhatikan pada perdagangan hari ini adalah Bukit Sentul, perusahaan gas negara, S-Hardware, dan Bank Mandiri Sekian Fibis Morning Call pada pagi hari ini Tetap semangat berinvestasi dan salam Fibis